Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Selatan Seri Rezki Hayat bersama para pengurus DWP Sulsel lainnya minggu kemarin mengunjungi tempat-tempat wisata andalan di Sinjai. Salah satu yang dikunjungi adalah kawasan situs perbakala batu pake gojing ini yang terletak di pusat kota Sinjai. Melalui kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan jalan-jalan ini, Ketua DWP Sulsel Seri Rezki Hayat berharap sinergitas DWP Provinsi dengan DWP yang ada di Kopaten dapat lebih diperkuat. Saya minta kepada Dharma Wanita di sini dan suaminya yang merupakan ASN untuk sekali-sekali ke provinsi mengikuti kegiatan-kegiatan di provinsi. Sehingga ini tidak terkesan kalau provinsi jalannya kesana, anggotanya kabupaten juga jalannya kemana. Jadi kita tetap satu langkah kebersamaan, persatuan. Dalam kunjungan wisatanya ini, pengurus DWP Sulsel juga memuji keindahan tempat wisata di Sinjai yang diharapkan ke depannya dapat lebih ditingkatkan lagi pengembangannya.